Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajide semakin memanas. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa laporan yang diajukan Nikita terhadap Fadel kini telah beralih dari tahap penyelidikan kepenyidikan. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Ari Sam Indradi menambahkan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan segera memanggil empat saksi untuk memberikan keterangan. Dalam perkembangan terbaru kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan, Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Ari Sam Indradi mengonfirmasi bahwa proses penyidikan telah dimulai. Sebagai bagian dari tahap ini, penyidik akan memanggil empat saksi untuk memberikan keterangan. Saksi-saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik mencakup Kepala Biro Hukum Kementerian PPPA, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, seorang Deputi Kementerian serta dokter dari Rumah Sakit Bunda Medika. Langkah ini diambil oleh penyidik untuk membantu mengungkapkan fakta dalam kasus tersebut. Sebagai informasi, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajide ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP. Tuduhan tersebut meliputi dugaan persetubuhan dan pengguguran kandungan secara paksa terhadap putrinya LM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!